Warga Jalahan Dilbakti Trans Kalimantan Kabupaten Barito Guala digegerkan dengan adanya penemuan seorang mayat pria di sungai atau tepatnya di depan Komplek Persada Baru Permai, Senin Siang. Saat ditemukan, jasad korban ditemukan dalam keadaan tertelukup. Penemuan mayat ini diketahui berawal dari seorang warga yang curiga melihat jasad mengapung saat melintas di pinggir sungai. Melihat kecurigaan itu, kemudian saksi menginformasikan ke pihak kepolisian karena teraskrim polsek berangas Ibda Bagus mengatakan diduga korban yang sehari-hari bekerja sebagai pengatur lalu lintas itu mengidap penyakit ayan. Informasi didapat dari masyarakat yang mengetahui keseharian korban. Laporan dari masyarakat sekitar jam 12 dari Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Kemudian anggota yang tiket, macar maupun anggota yang tiket di polsek mendatangi TKP dan memang benar ditemukan seorang mayat lagi Waktu ditemukan gimana kondisinya? Kondisinya mayat dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Usai mempolis lain lokasi penemuan, polisi kemudian membawa jasad korban ke kamar mayat rumah sakit Ulin Bajermasin untuk dilakukan autopsi dan memastikan penyebab kematian. Mawar di Duta TV Kabupaten Baritokuala Kemudian Baritokuala